Sekarang kita akan masuk ke pengertian dan jenis-jenis distribusi teoretis. Kita akan bahas terkait distribusi teoretis terkait definisi dan jenis-jenisnya. Jadi distribusi teoretis itu, kalau kalian lihat di buku, jadi distribusi teoretis itu adalah daftar yang disusun berdasarkan peluang dari peristiwa yang bersangkutan. Jadi distribusi teoretis itu adalah daftar peluang. Atau probabilitas peristiwa-peristiwa yang bersangkutan. Nah, peristiwa-peristiwanya ini apa? Ya, berkaitannya dengan variable acak gitu ya. Atau kita bilang distribusi teoretis itu lebih akuratnya itu kita bilang daftar peluang atau probabilitas dari apa? Suatu variable acak. Suatu variable acak. Nah, kali ini kita akan bahas lebih fokus kepada distribusi teoretis yang diskret. Kontinuenya kita tidak akan bahas. Karena nanti, toh, kita bahas yang distribusi kontinue, kita akan menggunakan tabel. Jadi kita tidak akan menghitung segala macam menggunakan integral. Contoh yang dinamakan distribusi teoretis. Misalkan Andi melempar koin sebanyak tiga kali. Nah, buat distribusi teoretisnya. Jika variable acaknya itu menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul. Itu yang kita akan bahas. Oke, kita coba jawab. Oke, berarti kita punya variable acaknya kita namakan X gitu ya. Sekarang X itu menyatakan apa? Banyaknya sisi angka yang muncul. Banyaknya sisi angka yang muncul. Yang pasti di sini pada pelemparan. Nah, banyaknya sisi angka yang muncul pada pelemparan. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita melempar dadu, di sini kejadiannya adalah kita lempar dadu. Begitu kan, Andi melempar dadu. Berarti kita tentukan ruang sampelnya apa. Kalau melempar tiga dadu, sorry, tiga koin. Berarti yang mungkin bisa apa hasilnya? Ketiganya angka. Atau salah satunya gambar. Atau dua angka. Terus kemudian ada satu angka saja. Dan yang terakhir itu tiga-tiganya bukan angka. Atau kita bilang gambar. Nah, ini ruang sampelnya. Berarti kalau banyaknya sisi angka yang muncul. Berarti kita punya nilai X-nya itu kemungkinan apa? Dari sini kan kita lihat ya. Angka yang bisa muncul, oh sebanyak tiga kali. Bisa sebanyak dua kali. Bisa sebanyak satu kali. Bisa atau tidak muncul sama sekali. Misalkan di sini. Baru tinggal kita hitung. Kalau peluang angka, banyaknya sisi angka yang muncul itu tiga. Berarti kita lihat. Kalau angkanya tiga cuma satu gitu ya. Satu per semuanya ruang sampel delapan. Berarti di sini 0,125. Terus kemudian kalau peluang kita lempar muncul sisi angkanya dua itu ada tiga di situ ya. Tiga per ruang sampelnya delapan. 0,375. Terus kemudian peluang kalau yang dilempar muncul sisi angkanya itu cuma satu juga ada tiga. Tiga per delapan. Dan kalau kita lempar tidak ada sisi angka yang muncul sama sekali. Yaitu 1 per delapan. 0,125. Berarti kalau kita mau buat distribusi teoretis dari variabel acak ini ya. Tinggal kita buat tabel. Terus di sini kita tulis variabel acaknya. Kemungkinan nilainya kita tulis. Terus di sini peluangnya. Ya di sini berarti 0,125. Ini 0,375. 375. 1,25. Dan di sini jumlahnya. Sigma itu adalah satu. Sigma atau jumlah. Kita pakai kata jumlah saja ya. Jumlah. Jumlahnya itu satu. Nah itu ingat ya. Kalau kita punya satu variabel acak berarti apa? Ya total dari peluang seluruh kemungkinan variabel acak itu pasti nilainya sama dengan 1. Oke. Sebelum lanjut. Berarti tadi saya ada itu ya. Kesalahan sedikit ya. Baru menyadari kesalahan saya tadi pada video sebelumnya. Kalau tidak salah video sebelumnya itu kan ada itu ya. Si Sari mengambil dua bola. Ya mengambil dua bola. Terus kemudian tentukan kalau tidak salah nilai dari variabel acak. Itu kan ya. Kalau tidak salah variabel acaknya itu menyatakan apa? Variabel acaknya menyatakan jumlah. Jumlah dari label angka pada bola. Label angka pada bola. Kalau tidak salah saya tulis variabelnya itu Y. Gitu ya. Menyatakan jumlah label angka pada bola. Terus kemudian kalau tidak salah saya tulis ruang sampelnya itu adalah 2, 3, sampai 8. Mohon maaf ya. Ini bukan ruang sampelnya. Sorry ya. Maafkan. Ruang sampelnya itu adalah tadi apa? Sari mengambil dua bola. Berarti kemungkinan bola yang terambil. Jadi ruang sampel yang benar itu adalah yang tadi saya tuliskan ya. 1,1, 1,2, terus kemudian 2,1, 2,2, terus 3,1, 1,3, terus 3,2, kemudian 2,3, terus kemudian 3,3, terus setelah itu 4,1, 1,4, terus 4,2, 2. 1,2,4, terus 4,3, dan 3,4, dan yang terakhir 4,4. Nah harusnya ruang sampelnya seperti ini. Ini yang 2,3, sampai 8 itu adalah nilai, kemungkinan nilai dari apa? Variabel acaknya. Jadi nilai dari variabel acaknya bisa apa saja? 2,3, sampai 8. Maaf ya, jadi itu bukan, jadi ruang sampel itu kita tentukan dari apa? Ya, aksi yang dilakukan gitu. Kegiatan yang dilakukan. Berarti tadi kan kegiatannya apa? Mengambil dua buah bola. Dengan bolanya ada labelnya. 1,4 gitu ya, pada masing-masing kotak. Nah itu kegiatannya. Itu kejadiannya. Berarti ruang sampelnya ditentukan dari situ. Begitu ya? Oke, mohon maaf sekali lagi. Nah tadi sudah dikasih contoh tentang distribusi teoretis. Nah itu tadi yang diberikan yang mengenai itu ya, melempar koin. Itu adalah contoh dari distribusi teoretis yang diskret. Kenapa diskret? Karena kita melempar koin. Hasilnya ya, kan tadi menyatakan apa? Banyaknya angka yang muncul. Lihat jawabannya apa? 0, 1, 2, 3. Tidak ada angka yang berkaitan dengan bilangan koma. Gitu kan ya. Oleh karena itu, itu masuk dalam distribusi teoretis diskret. Terus juga ada beberapa contoh. Gitu ya, pada halaman 47. 47 sampai 48 dekat 49. Gitu ya. Distribusi teoretis diskret ya berarti distribusi teoretis yang nilainya, nilai variable acaknya yaitu diskret. Gitu ya, atau bilangan bulat. Gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian, kita akan bahas mengenai fungsi peluang. Gitu ya. Kalau kalian lihat pada halaman 47. Gitu ya. Ini jadi suatu hal yang menarik juga. Gitu ya. Kalau lihat pada halaman 47, dikasih penjelasan tentang distribusi teoretis diskret ya. Kalau kita bilang apa, misalkan x itu suatu variable acak diskret. Terus kita punya, s itu ruang sampel. Gitu ya. Nah, kita punya f itu adalah apa? Fungsi peluang dari variable x. Fungsi peluang itu sifatnya bagaimana? Sifat fungsi peluang itu. Nah, karena ini fungsi peluang, berarti apa? Nilai fungsinya, gitu ya. Pasti selalu diantara, pasti nilai peluangnya, itu pasti selalu diantara 0 dan 1. Karena peluang, fungsi peluang. Peluang kan nilainya tidak mungkin lebih dari 1. Mungkin tidak mungkin lebih kecil dari 0 ya. Dan tidak mungkin lebih kecil dari 0. Nah, jadi ini kita perlu cari. gitu ya. Dan gitu ya. Kaitannya apa? Kalau kita mau menghitung probabilitas dari suatu variable acak sama dengan nilai si x ini, ya ini sama saja dengan kita cari nilai fungsi fx. Nah, ini penjelasan lengkapnya akan diberikan. Misalkan kita ambil suatu contoh untuk menentukan suatu fungsi peluang. Gitu ya. Suatu fungsi peluang. Contoh. Contoh. Jadi, misalkan apa? Kita punya dalam kotak. Gitu ya. Dalam sebuah kotak terdapat ini contoh pada halaman 47 ya. Terdapat 4 bola biru dan 2 bola kuning. gitu ya. Terus Andi mengambil 3 bola secara acak. Yang diambil 3 bola. Gitu ya. 3 bola secara acak. Terus diminta apa? Tentukan distribusi peluang. X gitu ya. Jika apa? X itu menyatakan banyaknya bola biru. Banyaknya, sorry. Bola kuning. bola kuning yang terambil. Gitu. Oke. Kita akan bahas ini. Gitu ya. Berarti dalam satu kotak itu ada 6 bola. Rinciannya 2 bola biru dan 3 bola kuning. Terus kemudian yang diambil apa? 3 bola kotak. 3 bola secara acak. Kita tentukan dulu variable acaknya apa? Banyaknya saya pakai tanda tagar ya. Banyaknya bola kuning yang terambil. Gitu ya. Jika Andi Andi apa? Mengambil 3 bola. Oke. Berarti kita lihat sekarang. peluang nilai X itu bagaimana? Peluang nilai variable acak. Kita lihat ya. Bola kuning di situ cuma 2. Ada bola biru 4. Kalau kita mengambil 3 bola berarti kemungkinannya bagaimana? Bisa saja 3 bolanya apa? Semuanya biru berarti tidak ada bola kuning. Bisa saja dari 3 bola itu ada 1 bola kuning dan yang terakhir dari 3 bola itu ada 2 bola kuning. Kenapa tidak 3-3nya bola kuning? karena bola kuningnya cuma ada 2. Berarti kita punya nilai. Kemungkinan nilai dari variable acaknya adalah 0, 1, dan 2. Nah, terus kemudian ruang sampelnya bagaimana? Ruang sampelnya berarti apa? Ya, diambil 3 bola dari 6 bola. Berarti apa? Kita tulis ruang sampelnya adalah semua semua kemungkinan mengambil 3 bola dari 6 bola pada kotak. Gitu. Nah, tapi kita butuhkan ya banyaknya ruang sampel itu berapa? Berarti banyaknya ruang sampel kalau kita pakai itu adalah apa? Berarti cara memilih 3 bola dari 6 bola. Berarti kombinasi 6 dengan 3. Gitu ya. Kombinasi 6 dengan 3 itu 20 nilainya. Gitu ya. Berarti ruang sampelnya itu ada sebanyak 20. Gitu. Nah, sekarang coba kita hitung. Kita mau tentukan distribusi peluangnya. Gitu ya. Atau ini tuh distribusi peluangnya itu ini yang dimaksud apa? Sama saja dengan kita diminta untuk menentukan apa? si fungsi peluang ini. Gitu ya. Kita perlu menentukan fungsi peluang. Kalau distribusinya gitu ya. Oke. Kita sekalian untuk menentukan distribusi peluangnya kita bisa menghitung dari semuanya. Misalkan kita hitungnya peluang kalau X sama dengan 0 berarti berapa? Berarti kalau peluang X sama dengan 0 berarti apa? Bola kuning yang terambil 0. Berarti kombinasi berapa? ambil 3 bola dan dari 3 bola itu ada 0 bola kuning. Berarti bola birunya semuanya. Berarti sama saja dengan kombinasi kita memilih 3 bola biru dari 4 bola biru dan kita kali dengan kombinasi kita memilih 0 bola kuning dari 2 bola kuning dibagi dengan banyaknya ruang sampel yaitu kombinasi 6 3 kombinasi 4 3 itu nilainya 4 kombinasi 2 0 1 per 20 berarti kita dapat apa? 4 per 20 atau 1 per 5 terus kita bisa hitung lagi peluang X sama dengan 1 ini ditanya distribusi peluang kita bisa buat dalam bentuk tabel tapi akan lebih mudah jika kita cari fungsi peluangnya seperti apa? Kalau ini kita harus hitung satu per satu berarti kalau kita ambilnya dari 3 bola itu 1 bola kuning berarti 2 nya bola biru berarti cara memilih 2 bola biru dari 4 bola biru dan cara memilih 1 bola biru dari 2 1 bola kuning dari 2 bola kuning terus dibagi dengan total ruang sampelnya kombinasi 4 2 itu 6 gitu ya kita kali dengan kombinasi 2 1 itu 2 per 20 gitu ya berarti 12 per 20 kalau kita bagi 4 jadinya 3 per 5 gitu ya terus peluang yang terambil itu 2 bola kuning berarti apa? cara memilih kalau 2 bola kuning dari 3 bola kita ambil 2 nya kuning berarti satunya biru memilih 1 bola biru dari 4 bola biru memilih 2 bola kuning dari 2 bola kuning dan memilih 3 bola dari 6 bola gitu ya ruang sampelnya kombinasi 4 1 itu 4 gitu ya kombinasi 2 2 itu 1 per 20 kita dapat 1 per 5 juga berarti kalau kita mau buat distribusi teoretisnya kita bikin tabel gitu ya ini x px terus disini 0 1 2 disini jumlah gitu ya kalau 0 tadi berapa 1 per 5 ini adalah 3 per 5 dan yang terakhir 1 per 5 kalau kita lihat totalnya pasti 1 nah sekarang pertanyaannya terus kalau gitu fungsinya apa fungsi peluangnya gitu ya fungsi peluang itu berarti sama saja dengan apa kita menentukan peluang dari bola kuning yang terambil sama dengan x dari dari tadi kalau kita lihat kalau bola kuning terambil 0 disini 0 kalau bola kuning terambil 1 disini 1 kalau 2 terambil 2 terus lihat ya kalau 0 disini 3 kalau 1 disini 2 2 bola biru berarti sama seperti apa 3 dikurang 1 kalau 2 bola kuning terambil berarti dari 3 bola itu cuma 1 bola biru berarti 3 bola dikurang 2 bola kuning berarti peluangnya itu fungsi peluangnya apa ya kombinasi 3 kurang x bola biru dari 4 bola biru cara memilih 3 kurang x bola biru dari 4 bola biru kenapa 3 kurang x karena x nya itu banyaknya bola kuning yang terambil kalau bola kuning yang terambil x berarti bola biru yang terambil berarti apa 3 dikurang x karena total bola yang terambil adalah 3 terus dikali banyaknya memilih x bola kuning dari 2 bola kuning terus dibagi dengan ruang sampel atau kita tulis ini berarti kombinasi 4 dengan 3 kurang x dikali kombinasi 2 dengan x per 20 itu fungsi peluangnya begitu ya oke kalau begitu fungsi peluangnya seperti itu pertanyaannya pertanyaan lanjutannya begini kalau yang melempar koin tadi bagaimana gitu kalau melempar koin tadi kita punya apa kita punya tabelnya kalau tidak salah begini ya x disini bx gitu ya terus 1 sorry 0 1 2 3 disini 0,125 ini 0,375 0,375 terus sorry 0,125 gitu toh ini jumlahnya 1 tadi kita punya seperti ini gitu kan ya tadi ini melempar 3 koin x itu kejadiannya melempar 3 3 koin dan x-nya itu menyatakan apa x-nya itu menyatakan banyaknya angka yang muncul gitu terus kita punya tadi ruang sampelnya apa ya ruang sampelnya itu tadi angka-angka-angka dan seterusnya gitu ya sampai gambar-gambar gambar terus kalau kita punya peluang x-nya sama dengan 0 kalau tidak ada angka yang muncul tadi ada 1 per 8 terus kalau peluang x-nya sama dengan 1 kita dapat apa 3 per 8 kalau peluang x-nya sama dengan 2 angka yang muncul 2 ada juga 3 per 8 juga dan yang terakhir kalau semuanya muncul angka ada 1 per 8 nah kalau begitu peluang angka yang muncul adalah x bagaimana fungsi peluangnya gitu ya coba diperhatikan fungsi peluangnya bagaimana nah ingat kita melempar berapa kali ya kita melempar 3 kali gitu kan ya melemparnya 3 kali koitnya dilempar 3 kali terus kita mau angka yang muncul itu sebanyak x gitu nah kalau seperti itu bagaimana gitu ya tadi hasilnya ya tadi ya kalau munculnya 0 berarti angka semua itu cuman ada 1 per 8 gitu ya kalau kita lihat hasilnya tadi ada apa ada angka-angka-angka terus angka-angka gambar angka-gambar angka-angka terus dan gambar angka-angka terus ada gambar-gambar angka gambar-angka-gambar terus angka-gambar-gambar dan yang terakhir gambar-gambar-gambar nah kalau dari sini kita lihat bagaimana caranya kita mendefinisikan fungsi peluangnya gitu kalau angkanya munculnya 0 maka jawabannya apa 1 per 8 8-nya oke 8-nya itu menyatakan banyaknya ruang sampel jadi pasti kita punya ini sama dengan sesuatu dibagi 8 nah pertanyaannya sesuatu ini bagaimana kalau x-nya 0 jawabannya 1 kalau x-nya 1 jawabannya 3 kalau x-nya 2 jawabannya 3 juga kalau x-nya 3 jawabannya 1 begitu nah nah disini perhatikan ya kalau x-nya 0 berarti semuanya gambar gitu ya semuanya gambar berarti artinya apa disini kalau disini berarti x-nya 0 gambar nah coba lihat kalau x-nya 1 berarti apa ini sama saja dengan apa kita menempatkan satu huruf itu sama seperti apa banyaknya cara kita menempatkan huruf A pada 3 tempat yang berbeda betul tidak gitu ya berarti cara menempatkan huruf A pada 3 tempat yang berbeda berarti apa bisa tempatnya yang pertama disini gitu ya tempat yang pertama ini terus tempat yang kedua disini gitu ya terus atau yang tempat yang ketiga di bagian sini gitu berarti ada 3 kemungkinan oh pas bagaimana kalau kita punya 3 kotak kita mau tempatkan 2 huruf A berarti apa bisa A yang pertama berarti yang pertama itu gitu ya kalau menempatkan 3 huruf 2 huruf A pada 3 kotak ya bisa yang pertama kita bisa buat ini A ini A terus mana lagi A disini dan A disini terus apa lagi berarti sama satu lagi apa ya A nya disini dan A nya disini gitu ya gitu nah terus kalau A nya 3-3 nya ya pada 3 kotak kotak yang ada 3 gitu ya ya berarti cuma 1 cara kalau 0 A ya sudah cuma 1 cara gitu ya yaitu kita isinya G semua gitu A nya tidak perlu kita isi berarti sama dengan apa tuh gitu ya nah caranya bagaimana tuh memilih 1 dari 3 terus kita memilih 1 dari 2 gitu nah ini kan sama saja dengan apa nih nah terus kalau kalian lihat gitu ya semua semua kemungkinan ini bagaimana gitu disini lihat ya ini sama saja dengan apa kalau kita punya 3 kotak kalau isinya angka-angka-angka gitu ya berarti berarti cuma 1 kalau ada 2 huruf angka berarti kita punya 2 kalau ada 3 huruf tidak ada huruf angka kalau 1 huruf angka kita punya 3 kemungkinan kalau kita tidak punya angka sama sekali kita punya apa itu sama saja dengan apa nilai apa kombinasi dari apa 3 dengan X karena kalau jawabannya kalau X nya 0 ya kombinasi 3 0 1 kalau X nya 1 kombinasi 3 1 3 kalau X nya 2 kombinasi 3 2 ya 3 dan kalau X nya 3 kombinasi 3 3 1 kenapa pakai kombinasi karena tadi kalau A nya 1 sama saja dengan apa kita memilih kita menempatkan 1 banyaknya cara memilih apa sama saja kita memilih banyak cara memilih 1 kotak dari 3 kotak karena kita menempatkan 1 huruf A pada 3 kotak yang berbeda begitu juga dengan yang 2 kalau kita mau menempatkan 2 huruf A pada 3 kotak sama saja dengan apa kita memilih 2 kotak dari 3 kotak begitu juga dengan kalau X nya 3 kita memilih kita menempatkan 3 huruf A pada 3 kotak berarti sama saja caranya apa kita memilih 3 kotak dari 3 kotak yang ada nah kalau A nya huruf A nya 0 atau X nya 0 berarti apa A nya tidak ada sama sekali berarti caranya apa kita memilih 0 kotak dari 3 kotak. Berarti caranya satu. Tidak dipilih sama sekali. Jadi jawabannya apa? Kalau yang tadi fungsi distribusinya adalah kombinasi 3 dengan X. Jadi kalau bisa mulai mempelajari. Mulai mempelajari cara untuk menentukan fungsi distribusi. Oke. Sampai sini dulu Betta mau kasih tugas. Tugasnya itu seperti apa? Tugasnya seperti ini. Satu soal saja. Misalkan Andi melempar dua dadu secara acak. Ini soalnya. Gitu ya. Andi melempar dua dadu secara acak. Terus jika variable acaknya itu menyatakan apa? Jumlah dari sorry, jumlah dari dua buah jumlah dari jumlah dari kedua angka pada dadu yang muncul. muncul. Gitu ya. Jika variable acaknya itu menyatakan jumlah dari kedua angka pada dadu yang muncul. Maka yang satu tentukan apa? A sorry. A tentukan ruang sampel. Terus yang B tentukan distribusi tentukan namanya apa ya? Tentukan distribusi peluangnya. Terus yang ketiga tentukan apa? Tentukan fungsi peluangnya. Gitu ya. Ya yang pasti berarti variable acaknya apa? variable acaknya apa? Ya jumlah dari kedua angka pada dadu. Jumlah dari kedua angka yang muncul pada dadu. Aduh. Kok pada dadu yang muncul sih? Sorry. Yang jumlah kedua angka yang muncul pada dadu. Tentukan ruang sampel. Tentukan distribusi peluang. Tentukan fungsi peluang. Oke. Kita lupa salah satunya ya. Tentukan apa? yang pertama tentukan kemungkinan nilai semua kemungkinan nilai dari variable acak. Tentukan semua kemungkinan nilai dari variable acaknya. baru B tentukan ruang sampelnya. C itu tentukan distribusi peluangnya dan D itu tentukan fungsi peluangnya. Itu tugasnya ya. Tolong dikerjakan. kemungkinan Terima kasih.